assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lebih salam setari oke teman-teman di video seven exopet kali ini akan membagikan tutorial atau cara memegang musang yang baik dan benar karena apa namanya berbeda karakter musang akan membuat kita bisa cedera yaitu musang yang sedang dirahi musang liar atau musang yang jenak total oke contohnya seperti si mumu karena si mumu ini tentunya musang yang jenak total jadi jangan di mana-mana jangan di skip kita akan mulai kontek Oke Oke teman-teman kita akan memperhatikan langsung cara memegang musang yang baik dan benar ini teruntuk pemula atau orang awam yang ingin memegang musang ya di alam liar maupun di tempat breeding atau di tempat gathering karena musang liar atau musang yang pilih itu akan agresif atau bisa menjadi galak ya teman-teman ini kita memperhatikan bersama si mumu karena mumu ini musang yang jenak jenak total terutama dia tidak akan melawan cuman saya akan memperhatikan bagaimana cara yang cara memegang musang yang baik dan benar jadi jangan di skip jangan dilewati kita akan pilihkan oke nah kalau kalian sih tempat breeding atau tempat gathering ketika musang itu di dalam pet cargo atau di dalam kandang biarkan musang itu keluar dulu jangan sampai dia merasa terancam atau takut ya sama kita biarkan dia keluar ketika dia keluar kita pegang kita pegang ekornya oke kita tunggu kumusin dulu ya jadi biarkan keluar jangan memaksakan mereka untuk keluar soalnya ada musang itu yang biasanya def kandang atau terbiasa 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 di luar oke kita akan perhatikan ketika musang itu dalam pet cargo atau musang liar atau musang kita ketemu di jalan atau tempat gathering yang liar dan biraya jangan sekaligit kita pegang langsung seperti ini Hai nancar tipiknya seperti ini ya mereka akan menggigit Hai atau jangan pegang seperti ini nah dia akan merasa kesakitan ya Nah dia akan otomatis seperti itu tapi ketika kalian ketemu musang liar atau musang yang biraya cukup pegang ujung Hai ekornya jangan ujung sekali ya jangan terlalu ujung atau jangan terlalu ujung depan tapi waktu ujung belakang tapi agak sedikit seperti ini nah nah dia akan tidak bisa meraih tangan kita dia akan seperti ini itu posisi musang liar atau musang sedang birai Hai untuk kalian belum paham jadi pegang-pegang seperti ini untuk musang yang galak tentunya Oke Hai hal musang yang jinak total atau sudah terbiasa dengan lingkungan Hai itu cukup pegang ekor tengah-tengah agak ke atas terus pegang perutnya seperti ini temen-temen Hai itu akan membuat dia aman dan nyaman Hai tumuh saya jinak total atau sudah terbiasa digendong Oke Hai jangan kalian meskipun mereka sudah jinak total atau sudah terbiasa digendong selesai seperti ini juga takutnya kalau kukunya belum dipotong nanti kalian kecakar Hai dan jangan seperti itu tadi ya seperti kucing soalnya musang dengan kucing itu berbeda teman-teman Hai karena kalau musang itu kan kalau siang tidur hewan nocturnal kalau malam diaktif bermain kalau ini ada yang suka bermain Hai siang hari Oke jadi seperti itu kalau posisi di dalam kandang jangka sekali Hai kalau posisi musang di dalam kandang yang galak atau liar jangan sekali-sekali kita memasukkan tangan di dalam kandang ini atau dari atas dia bisa strike atau begit kita ya teman-teman Nah kalau sudah jenak total seperti ini kita bebas memegangnya di dalam kandang pun dia akan jenak di luar kandang pun jalan jenak dan ketika kalian ikut kumpulan gathering atau event-event musang jika kalian ingin berfoto dengan musang bisa saja kan suruh owner nya langsung menggendongan di budak kita kalau kalian ingin mengendong sendiri jadi pegang seperti ini dan perutnya ya teman-teman masih ke bunda nah seperti ini dia akan aman dan ketika mereka sudah di bunda kita jangan lupa untuk menutup telinga nah seperti ini karena kadang musang itu mereka tanpa sengaja suka bermain dengan telinga atau menggigit telinga nah kalau seperti ini dia suka main-main ya teman-teman Hai dia gigit gak serius hanya bermain-main ini musang saya udah umur satu tahun dan sebentar lagi birai namanya si momo oke teman-teman jangan lakukan video-video saya yang lainnya video saya menarik tentang hewan alam dan lingkungan karena saya pastikan saya akan membuat video-video yang menarik juga tentunya untuk baru petualang rescue dan bermain dengan hewan-hewan tentunya oke jangan lupa di subscribe like comment di share terima kasih saya mau lanjut bermain dulu dengan si momo selamat menikmati berikutnya selamat menikmati selamat menikmati hai 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 jadi emangnya tolong langsung enggak kena cakarnya tidak kena gigitan karena dia saya sudah jenak total dan suka bermain ya temen-temen hai 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 oke terima kasih salamat pagi salam astari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati